Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan Mami Yati Channel Mami akan bacakan kembali kisah Herisna dan Lilis dalam sebuah novel Belanggu Cinta Jangan lupa subscribe, like, komen dan tekan lonceng untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar tak tertinggal bahagian berikutnya Setelah Siswana tiba di New York dan bertemu dengan Lilis di hotel Herisna langsung pindah ke rumah kakak Albert yang bernama Novi Tiga tahun lalu Herisna pernah menginap di rumah itu Suasana di rumah itu masih sama dengan tiga tahun yang lalu Dan Herisna pun tidur di kamar yang dulu pula Berhadapan dengan kamar yang ditempati Herisna adalah kamar Albert Ingin rasanya Herisna masuk ke kamar itu untuk melihat-lihat Namun ia tak memiliki keberanian untuk membuka kamar itu Apa gunanya melihat-lihat lagi kamar itu? Albert sudah tidak ada Herisna, bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan sebentar? Novi melangkah ke dalam kamar Herisna menggeleng-gelengkan kepala seraya berkata Maaf, saya masih merasa lelah Herisna, saya tidak tahu harus berkata apa Dan saya pun juga tidak menyangka semua akan berakhir begini Nasib Albert memang tidak beruntung Mata Novi mulai berkaca-kaca Ya, memang benar Inilah nasib Kak Novi Herisna menggeleng-gelengkan kepala Matanya pun mulai berkaca-kaca Besok pagi kita ke sana Ya, Mami dan Hesti juga ikut Kak Novi menganggung Kak Novi, maaf ya Saya merepotkan Herisna menarik napas panjang Jangan berkata demikian Kita hampir menjadi saudara Iya kan? Nasib saya tidak beruntung Ucap Herisna Air matanya mulai berjatuhan Jangan bersedih Semua sudah berlalu Novi menghibur Namun ia pun mulai menangis terisak Kak Novi Air mata Herisna mengalir deras Herisna Kamu jangan terlalu berduka Dan ingat Kamu juga harus memberikan Kesempatan kepada dirimu Jangan biarkan tenggelam Dalam lautan duka Tapi Saya sudah kehilangan kesempatan Jawab Herisna Dengan suara serak Jangan pesimis Kata Novi sungguh-sungguh Oh iya Apa benar Adria sedang mengejar-ngejarmu Tanya Novi Mengalihkan pembicaraan Agar kesediaan Herisna Tidak berlarut-larut Kami hanya tetangga Dan teman dari kecil Herisna menjelaskan Dia cukup memenuhi syarat Kami pernah sekelas waktu ke SMA Banyak gadis yang menyukainya Tapi Saya bukan termasuk Gadis-gadis itu Herisna Novi menatapnya Dengan iba Albert sudah pergi Dia tidak akan kembali lagi Jangan menyianyikan hidupmu Kak Novi tidak akan paham Tak ada seorang pun Yang memahami masalah kami Tapi Masalah kalian sudah berlalu Tidak perlu disimpan dalam hati Memang Kisah kami sudah berlalu Tapi Cinta kasih kami Tidak akan berubah Tegas Herisna Herisna Bukankah waktu itu Kalian sudah sepakat memutuskan hubungan Novi menatapnya Dengan penuh tanda tanya Memang benar Herisna menganggung Tapi Memutuskan hubungan bukan berarti Tidak saling mencintai Novi diam Menarik nafas panjang Kemudian bertanya Sebenarnya Apa yang terjadi di antara kalian? Harus bagaimana saya menjelaskan? Air mata Herisna mulai berlinang Segala suka Dan duka Baik dan buruk Berita dan bahagia Telah kami lewati Segalanya bagaikan dalam mimpi Dia masih begitu muda dan sehat Tapi begitu cepat Dia pergi Padahal Waktu itu Saya hanya meninggalkan dia beberapa jam saja Tetapi Dia Bagaimana mungkin dia pergi Begitu saja Jangan 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 berjarakan lagi Herisna Kak Novi Kamu tidak mau peristiwa lain terjadikan? Tanya Novi Sambil menatapnya dalam-dalam Ia Herisna Mengangguk perlahan Besok Setelah bertemu dengan Mami Jangan lagi menginggir masalah ini Sebab Mami masih dalam keadaan stres Pesan Novi Saya tahu Ucap Herisna Seandainya Kamu bertemu dengan mereka Jaga emosimu Pesan Novi lagi Mereka Mereka Berani kesana Sepasang mata Herisna Memancarkan kemarahan Mereka tidak boleh kesana Pokoknya tidak boleh kesana Teriak Herisna Histeris Herisna Tenang Novi memegang bahunya seraya Berkata lembut Mereka sangat berduka Atas peristiwa itu Mereka tidak menginginkan Semua itu terjadi Tapi Abad Abad sudah mati Mungkin Memang dia lebih baik mati Agar semua masalah selesai Tidak Masalah ini belum selesai Sebab saya Masih hidup Herisna Abad sudah meninggal Mungkin itu kehendak Yang maha kuasa Bukan kehendak Yang maha kuasa Tapi kehendak Orang lain Mereka Biar bagaimanapun Saya tidak akan Memaafkan mereka Herisna 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 menangis Meraung-raung Saja Pokoknya Saya tidak Saya tidak Aku menerita Aku menerita Karena peristiwa itu Albert Mujan beras Sampir memasahi seluruh Kota New York Masih tersisa Hujan gerimis Yang berjatuhan Dari langit Sehingga Angin terasa dingin Dengan mulut Membisu Novi meluncurkan Mobilnya ke arah Luar kota Herisna duduk Di sampingnya Sedangkan Hesti dan Maminya Duduk di belakang Mereka terdiam Tanpa sepatah Katapun Hanya terdengar Deru suara Mesin mobil Ketika Mami Novi Bertemu dengan Herisna Ia menangis Meraung-raung Hingga Tak ada yang berani Membicarakan Peristiwa yang Menyedihkan itu Di sepanjang Perjalanan Menuju Makam Albert Mereka Memisuh Dan tenggelam Dalam pikiran Masing-masing Dua jam kemudian Sampailah mereka Kemakam Albert Hesti dan Novi Menuntun Mami Mereka turun Dari mobil Dan berjalan Menuju Pusara Albert Sementara Mata Herisna Sudah berkaca-kaca Sejak mereka turun Dari mobil Begitu sampai Di makam Albert Mami Novi Mulai menangis Sedih Seraya berkata Tersendat-sendat Nak Saat Kau masih hidup Kau jauh Dan tak mau Mendekati Mami Tapi kini Setiap tahun Mami Pasti kemari Mendekatimu Kemudian Mami Novi Menoleh Kepada Herisna Novi Dan Hesti Dia belum meninggal kan Dia hanya pergi Ketempat yang Jauh sekali kan Mendengar itu Herisna Novi Dan Hesti Pun menangis Terisak Memang Semasa hidupnya Albert tidak dekat Dengan Maminya Juga kepada Kedua kakaknya Dia hanya dekat Kepada Herisna Hati Herisna Terasa Tersayat Mengapa Usia Albert Sedemikian pendek Mengapa Ia begitu Cepat pergi Mengapa Albert Meninggalkannya Sendiri Air mata Herisna Membanjiri Kedua pipinya Kenangannya Bersama Albert Mengoyak-ngoyak Ingatannya Mencabik Dan menambah Perih Rasa hatinya Sementara Mami Novi Masih terisak Di samping Makam Albert Nak Mami tidak Pernah Menyayangimu Kini Mami ingin Menyayangimu Tapi kau Sudah pergi Tanpa meninggalkan Pesan Untuk Mami Apakah Dia Membenci Mami Ucapnya Bertanya Kepada Herisna Herisna Tidak menjawab Ia menangis Terisak Mami Tenanglah Mungkin Kematiannya Adalah yang terbaik Baginya Untuk melepaskan Segala kalanya Novi Menghibur Maminya Mami Jangan terus Bersedih Nanti Albert Tak tenang Di sana Ucap Besti Ikut menghibur Maminya Maminya Manggut Manggut Kemudian Mereka Berdoa Di depan Makam Albert Sambil Menabur Bunga Tiba-tiba Herisna Mendengar suara Langkah kaki Mendekati Makam Albert Segera Ketiga Ketika orang Ketika orang Yang datang Itu Herisna Tenang Jangan Emosi Mereka Datang Kesini Mau Jara Novi Memeluk Herisna Tidak Saya tidak Mau Melihat Mereka Mereka Adalah Iblis Mereka Adalah Pembunuh Cepat Pergi Tenang Herisna Jangan Begini Mereka Kesini Dengan Maksud Baik Hesti Menempuk Nempuk Bahwa Herisna Suruh Mereka Pergi Saya Tidak Mau Melihat Mereka Mereka Adalah Iblis Iblis Teriak Herisna Hesteris Akan Tetapi Ketika Orang Yang Baru Datang Itu Tidak Menghiraukan Teriakan Herisna Mereka Berdoa Dan Menabur Bunga Di Atas Makam Albed Kemudian Mereka Pergi Dengan Kepala Tertunduk Mari Kita Pulang Ajak Novi Kemudian Kepada Mami Dan Kedua Saudaranya Itu Novi Dan Hesti Berjalan Menuntun Mamanya Ke Mobil Sementara Herisna Mengikuti Dari Belakang Masih Terdengar Suara Ishakanya Kita Pergi makan dulu Tanya Novi Setelah berada Di dalam Mobil Pulang Sajalah Tadi Saya terlalu Emosi Maafkan Maafkan Ujar Herisna Tidak Apa-apa Novi Tersenyum Pahit Lalu Meluncurkan Mobilnya Meninggalkan Tempat Itu Tiba-tiba Mami Novi Menangis Terisak Isak Sambil Berkuman Nasib Albed Memang Kurang Meruntung Sebelum Menikah Dengan Herisna Dia Sudah Pergi Mami Jangan Membuat Herisna Sedih Lagi Esti Menggenggam Tangan Maminya Mereka Mereka Sudah Membunuh Albed Tapi Mereka Berpura-pura Baik Jiarah Kemangkam Adik Kalian Mami Mereka Bukan Pembunuh Yang Membunuh Albed Sudah Masuk Penjara Esti Menjelaskan Mengapa Si Pembunuh Itu Tidak Diukum Mati Saja Teriak Maminya Mereka Sudah Cukup Menderita Dan Berduka Mami Tapi Mereka Masih Hidup Di Dunia Maminya Terisak Mami Sudahlah Jangan Menyimpan Dendam Albed Juga Bersalah Pada Mereka Iya Memang Albed Bersalah Dan Sudah Menebusnya Dengan Kematian Ucap Mami Novi Lirih Dan Terisak Mami Sudahlah Esti Menarik Napa Sepanjang Oh Iya Besok Saya Kembali Ke Jakarta Ucap Herisna Mendadak Membuat Mereka Kaget Apa Kamu Besok Kembali Ke Jakarta Tanya Mami Novi Dengan Mata Membelalap Iya Ma Herisna Menganggu Kok Cepat Novi Bingung Saya Hanya Cuti Seminggu Saja Jawab Herisna Ya Mami Novi Menarik Depas Panjang Terima kasih Sudah Menyimak Nantikan Kisah Selanjutnya Hanya di Mami Yati Channel Jangan Lupa Share Di media Sosial Yang Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh She Kisah 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 Lupa essa Terima kasih.